Intro Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 30 Juni 2021 Bacaan pertama Bacaan dari Kitab Kejadian Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya Ketika Ishak bertambah besar, pada hari ia disapi Abraham mengadakan perjamuan besar Pada waktu itu Sara melihat bahwa Ismail anak yang dilahirkan Hagar wanita Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anak kandungnya Berkatalah Sara kepada Abraham Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya Sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu Tetapi Allah bersabda kepada Abraham Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu Segala yang dikatakan Sara itu haruslah engkau dengarkan Sebab yang akan disebut keturunanmu Ialah yang berasal dari Ishak Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa Karena ia pun anakmu Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air Dan memberikannya kepada Hagar Ia meletakkan semua itu beserta anaknya di atas bahu Hagar Dan menyuruhnya pergi Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba Ketika air dikirbat itu habis Dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak Dan ia duduk agak jauh Kira-kira sepemana jauhnya katanya Aku tidak tahan melihat anakku mati Sedang ia duduk di situ Menangislah anaknya dengan suara nyaring Allah mendengar suara anak itu Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar katanya Apakah yang engkau susahkan Hagar Janganlah takut Sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring Bangunlah, angkatlah anakmu itu dan bimbinglah dia Sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar Lalu Allah membuka mata Hagar Sehingga ia melihat sebuah sumur Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air Dan anaknya ia beri minum Allah menyertai Ismail Sehingga ia bertambah besar Ia menetap di padang gurun Dan menjadi seorang pemanah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus menyeberang Danau Genesaret Dan tiba di daerah orang Gadara Maka datanglah dari pekuburan Dua orang yang kerasukan setan menemui dia Mereka itu sangat berbahaya Sehingga tak seorang pun berani Melalui jalan itu Dan mereka itu pun berteriak katanya Apakah urusanmu dengan kami Hai anak Allah Adakah engkau datang kemari Untuk menyiksa kami sebelum waktunya Tidak jauh dari mereka itu Ada sejumlah besar babi Sedang mencari makan Maka setan-setan itu minta Kepada Yesus katanya Jika engkau mengusir kami Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu Maka Yesus berkata kepada mereka Pergilah Lalu keluarlah mereka Dan masuk ke dalam babi-babi itu Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu Dari tepi jurang ke dalam danau Dan mati di dalam air Para penjaga babi lari Dan setibanya di kota Mereka menceritakan segala sesuatu Juga tentang dua orang yang kerasukan itu Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus Dan setelah berjumpa dengan dia Mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita di saat ini diberi judul Yesus anak Allah yang hidup Saudara-saudari terkasih Injil hari ini dikisahkan Bagaimana pengakuan Bahwa Yesus adalah anak Allah Pengakuan ini justru muncul dari kata-kata roh jahat Yang merasuki dua orang di perkambungan Gadara Dalam suasana penuh ketakutan Akan kuasa Yesus Dua orang yang kerasukan roh jahat itu berkata Apa urusanmu dengan kami Hai anak Allah Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya Setan-setan atau kuasa kejahatan pun tahu Bahwa Yesus punya kuasa Mereka tahu Bahwa sosok Yesus yang mereka hadapi Adalah anak Allah Yang mampu mengusir mereka Kata-kata dan pengakuan Bahwa Yesus adalah anak Allah ini Semestinya justru Semakin memperteguh iman kita Bahwa setan yang adalah musuh-musuh Yesus sendiri Mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah Maka sebenarnya Kita pun sebagai pengikut Yesus Tak perlu ragu Mengakui Bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup Sebagai orang-orang Kristiani Kita percaya Bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah Dialah sang putra yang adalah pribadi kedua Dari misteri Allah Tritunggal Sebagai putra Allah Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sering tak bisa kita pahami Dalam cara pandang manusiawi Hanya dalam keterbukaan imanlah Misteri ilahi itu mampu kita terima Dan selami kekayaannya Saudara-saudari terkasih Semoga melalui terang Injil hari ini Membuat kita semakin percaya dan bangga Akan iman kepercayaan kita Dan kita semakin mampu mengungkapkan iman kita Dalam kehidupan nyata Meneladan Dan mengujudkan ajaran Yesus Dalam hidup kita sehari-hari Marilah Dengan iman Melalui perkataan dan perbuatan kita Kita mengakui dan mewartakan Bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup Semoga Tuhan menolong kita Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton